Agama Deva Mahendra terbongkar, benarkah pindah keyakinan ikuti Mika Tambayong? Sosok Deva Mahendra dikenal sebagai seorang artis multi-talenta. Namanya mulai dikenal publik sejak berperan sebagai Bastian Irawan dalam serial Tetangga Masa Gitu. Kini, dia kembali menghebohkan publik setelah kabar menikah dengan Mika Tambayong beredar luas di berbagai media sosial. Diam-diam, Deva Mahendra resmi menikah dengan Mika Tambayong pada Sabtu, 28 Januari 2023 di Bali. Selama berpacaran, Deva Mahendra dan Mika Tambayong memang menganut agama yang berbeda. Namun, yang membuat publik heboh adalah isu yang mengatakan bahwa Deva Mahendra kini sudah pindah agama. Deva diberitakan mengikuti keyakinan sang istri, Mika Tambayong, sebagai Katolik. Tapi, kabar tersebut masih belum pasti kebenarannya karena Deva Mahendra belum membuat klarifikasi soal pernikahannya dengan Mika Tambayong. Nah, berikut profil dan agama Deva Mahendra yang dirangkum dari berbagai sumber. Deva Mahendra saat ini dikenal sebagai seorang artis multi-talenta. Selain jago dalam beradu peran, ia juga dikenal sebagai seorang model dan presenter. Dia lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan pada tanggal 19 April tahun 1990, Deva Mahendra kini sudah menginjak usia 32 tahun. Ia mulai terjun ke dunia hiburan tanah air sejak tahun 2007 silam. Karir Deva Mahendra diawali ketika dirinya menjadi salah seorang finalis 40 besar Indonesian Idol 2007. Deva diketahui pernah tampil dalam beberapa acara sebagai seorang DJ dan tahun 2011 dia bahkan sempat mengikuti ajang wajah Natasha dan tampil sebagai juara favorit. Setelah menjadi pemenang dalam ajang wajah Natasha, Deva Mahendra mulai debut akting pada tahun 2012 dan bermain dalam sinetron Sarang Hey I Love You. Ia juga pernah bermain dalam sinetron pembantu hingga tukang ojek. Pada tahun 2013, pria yang terlahir menganut agama Islam tersebut berhasil mendapatkan peran sebagai abdi negara di film Seleng Gak Ada Matinya. Melalui film itu, Deva sempat masuk sebagai salah satu nominasi kategori aktor pendatang baru terpilih. Tapi sayang, ia tidak berhasil membawa pulang trofi di ajang Piala Maya 2014. Namanya semakin dikenal publik sampai sering mendapatkan tawaran bermain sinetron sampai film ketika membintangi sitkom Tetangga Masa Gitu. Kurang lebih selama tiga tahun, yaitu dari tahun 2014 sampai tahun 2017, Deva memerankan karakter Bastian Irawan dan dipasangkan dengan artis cantik Chelsea Island. Sejumlah judul film dan sinetron juga diketahui sempat diperankan oleh Deva Mahendra setelah penampilannya di sitkom tersebut. Dia pernah membintangi Sabtu bersama Bapak, Cinta Laki-Laki Biasa, Keluarga Takasat Mata, 99 Nama Cinta, Gosuriter, Jai Langkung, Sandekala, hingga sinetron Ikatan Cinta. Kemudian pada tanggal 28 Januari tahun 2023 kemarin, Deva Mahendra diketahui menikah dengan Mika Tambayong. Tapi, sampai saat ini tidak diketahui apakah keduanya menggelar akad nikah sesuai dengan agama yang dianut Deva atau bukan. Terima kasih telah menonton!